Oke teman-teman, ini harinya sudah sore sekali Ini sudah mau gelap ini Saya coba periksa dulu teman-teman ya Oke teman-teman, kali ini saya mau ke sawah Saya mau pasang jirat teman-teman ya Saya mau pasang jirat puyuh Atau disini kami biasa sebut waiha Karena di sawah itu banyak sekali teman-teman ya Kebetulan petani juga sudah tanam padi Dan padanya sudah berumur 3 bulan teman-teman ya Jadi banyak sekali burung puyuh di padi Seperti biasa saya menggunakan nilon saya teman-teman ya Benang nilon Ini nilonnya ukuran nilon 150 teman-teman ya Kebetulan hari ini saya libur juga teman-teman Tidak antar anak buah ke sekolah Jadi saya berkesempatan untuk membuat jirat teman-teman ya Bagaimana keseruannya langsung saja kita let's go Oke, sembari menunggu saya buatkan dulu Tumpuan ya teman-teman Ini saya menggunakan bambu Yang kurang lebih 40 cm ya teman-teman ya 40 cm Ya namanya di sawah kan Tumpunya lepek Jadi kita masukin enteng Seperti bermain sama Yang itu Yang itu Ini Kalau di kami ini namanya parang astrali teman-teman Ini asal mulanya dari astrali zaman dulu Kita tahu mungkin Seperti itu ya teman-teman ya Unik juga parang ini teman-teman Parang astrali Ini paling viral di Sumba Dibuatkan kecil-kecil seperti ini ya teman-teman ya Selayaknya buat layangan Kurang lebih saya buat 20 lebih tumpuan teman-teman ya Untuk ditanam-tanam di Sela-sela padi nanti Setiap jalannya itu saya tutup dengan Jirat Jadi kita usir mereka dari pinggir sawah Agar mereka bisa Masuk ke Perangkap Yang paling mantap Nah seperti ini teman-teman ya Harus buatkan Apa namanya Gold di tengah sini Biar nilonya tidak gampang untuk keluar nanti Saat kalokenya ya teman-teman ya Mantap sekali Ini Jangan Dan jangan lupa Disini di Kasih tajam Kurang lebih seperti ini Agar enteng dia masuk Mantap Oke saya ikat Jirat pertam Seperti ini Lipat Masukkan Kemudian Masukkan lagi Intinya Masukkan Mirip Untuk semua Tiga kali masukkan ya teman-teman ya Nah ini kalau kena dia akan Lebih ngepres nanti Kalau Kalau sudah kena dia akan lebih Kerat Kalau sudah Sekali kena teman-teman Usahakan seperti ini Usahakan kasih besar ya teman-teman ya Jadi Ada ruang untuk dia masukkan kepalanya Oke langsung saja kita simak selanjutnya ya teman-teman ya Ini dia sawah Yang kita akan Targetkan untuk pasang jiratnya teman-teman Nanti saya pasang di tengah Ini saya dari pondok kema yang paling mantap Ini saya juk sekali disini Di Pinggiran sawah Oke bagaimana keseruan selanjutnya Langsung saja kita let's go Ini saya akan pasang di area satu petak ini dulu teman-teman ya Ini kemarin sore saya dengar bunyi banyak sekali di dalam sini Nah saya Pasang berbaris jiratnya Kemudian saya tutupi dengan kayu semua teman-teman ya Seluruh jalannya saya tutup Tapi yang saya buka yang ada jirat saja Nah ini dia areanya teman-teman ya Satu petak ini Coba nanti saya pasang Ini sudah menguning Ini adalah pundi-pundi emas untuk kehidupan kita teman-teman Oke bagaimana keseruan selanjutnya Langsung saja kita simak teman-teman ya Nah ini dia pondok penjagaan saya di bawah kontor desa ini Ya adalah Untuk bernau Ini masih 60% lah Belum begitu selesai semua Gentingnya juga belum selesai Nah ini gantung-gantungan yang paling mantap sekali Nah ini saya baru selesaikan Setengah bagian Oke lanjut Oke seperti ini dia penampakannya teman-teman ya Ini barang kerengkai untuk mendapatkan si emas berlian disapa disana Ini mantap sekali Oke saya lanjutkan dulu pemasangan ya teman-teman ya Sebentar saya akan record Mantap bagaimana keseruannya langsung saja kita simak Saya pasangnya di tengah sini saja teman-teman Disana tadi petak bagian sana itu batal Karena disana tidak ada selesela yang seperti ini Nah yang seperti ini Yang dibuatkan jalannya teman-teman ya Jadi saya pasang di tengah sana dekat tiang listrik Nah ini dia Oke langsung saja kita Pasang ya teman-teman ya Kita menuju ke spot idaman yang paling mantap Dan juga Bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa Di like dan subscribe ya teman-teman ya Oke terima kasih Kita lihat keseruan selanjutnya Mantap Jos Ya ini kurang lebih 2 minggu lagi Sudah bisa panen Untuk bergaing-gaing ke mulut Mantap Ini rencananya mau pakai mesin nanti teman-teman Untuk potong Si emas berlian Oke langsung saja kita Lanjut Nah Setidaknya seperti ini dia Pemasangan ya teman-teman ya Saya tutupi jalan di area sini Jadi kalau dia sudah lewat di Area bagian sini Untuk datang ke rumputan Biasakan puyuk kan saya nangyai Di ruang rumputan ya teman-teman ya Kalau dia sudah datang disini Bagian sini Area sini nanti Ya otomatis kendakan Jalannya sudah tidak ada Disini saya sudah tutupi Semua dengan Jirat-jirat yang paling mantap ini Nah 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 Ini Ini saya sudah tutupi semua Dengan jirat Semua ini Bagian jalan Bagian area sini Jadi kalau dia mau masuk sini Am-am Sudah lihat teman-teman ya Di dalam disana Untuk area ini Saya sudah tutupi dengan Si Cunggok-Cunggok Di sana ada teman-teman saya Yang Lagi stay Menunggu Atau mau mengusir burung Nah ini dia Pemasangannya Ini paling keren sekali Kalau dia sudah lewat Bagian sini Selesai Maka selesailah nyawanya Ini saya akan tutupi Kan yang dagingnya Sangat enak sekali Teman-teman ya Semoga ini menjadi Alhamdulillah Dan menjadikan Momen yang paling mantap Dan strategis Ini padinya Sangat oke sekali Kayaknya mau hujan juga Ini ada Bulunya ini Nah ini pertanda buruk Sudah ini Alias ini akan Menjadikan pertanda surga Ini kan saya lihat bulunya Tadi jadi saya pasang Di area sini Kayaknya dia akan Senang datang Nanti disini Karena ini mau hujan lagi Saya ke Pondok Tercantik dan termanis Buatan saya sendiri Teman-teman Oke teman-teman Ini harinya Sudah sore sekali Ini sudah mau gelap ini Saya coba periksa dulu teman-teman ya Apakah Ada si emas berlian Disana Kita coba lihat Saya teman-teman ya Wow Pemandangannya Keren sekali Saya langsung lupa tempatnya Tadi teman-teman ya Kayaknya Ada bekas disini Ini dia Kita coba Borangkan di dalam Apakah ada si emas berlian Di dalam teman-teman ya Kita akan menyaksikan bersama Kalau memang belum ada Kita lanjutkan Pemirsaan di esok hari Teman-teman ya Oke Masih kosong teman-teman ya Belum ada si emas berlian Yang mengenai Bundi-bundi rupiah kita Oke baiklah teman-teman ya Kita lanjutkan Pemeriksaan besok Mantap Untuk itu Kita patah sini Saya teman-teman ya Nantikan episode Kalau Diakin Atau Bergaing-gaing Selamat menikmati